Ini Lines ini pekerjanya adalah behind skin, jadi di belakang layar memang. Ya memang pekerjaan di belakang layar itu perlu sebuah integritas yang sangat besar. Karena dia yang mempublikasikan, dia yang menceritakan, tapi dia sendiri tidak terkenal. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media atau KIM dan LDI News Network atau Lines DPP LDII menggelar silaturahim Syawal di kantor DPP LDII, Jakarta pada minggu 14 Mei 2023. Kegiatan tersebut menjadi ajang saling kenal antarangkatan, memupuk solidaritas dan meningkatkan produktivitas. Dalam semputannya, Ketua Umum DPP LDII K. Haji Kriswanto Santoso mengatakan, peran media sangat penting bagi perkembangan sebuah organisasi. Ia mendorong KIM dan Lines harus menjaga integritas dan meningkatkan kapasitas serta kualitas agar kontribusi LDII kepada masyarakat, bangsa, dan negara terinformasikan dengan baik. Ya, memang KIM ini, Lines ini pekerjaannya adalah behind skin. Jadi di belakang layar memang. Ya, memang pekerjaan di belakang layar itu perlu sebuah integritas yang sangat besar. Karena dia yang mempublikasikan, dia yang menceritakan, tapi dia sendiri tidak terkenal. Yang terkenal, mereka yang diceritakan. Maka pekerjaan seperti ini, sebetulnya pekerjaan yang mempunyai intensitas dan kualitas dihadapan Allah paling bagus sebetulnya. Sementara itu, Korbit KIM, Ruli Kuswah Yudi mengatakan, DPP LDII membuka ruang bagi para generasi muda yang ingin beramal salih dalam organisasi. Salah satunya dengan mempublikasikan kontribusi LDII terhadap bangsa Indonesia. Memang masih ada kesenjangan, ada kesenjangan dari generasi yang tua dengan anak-anak muda. Pasti ada kesenjangan lah. Karena pola pikir dan juga pola kemampuan penyerapan teknologi juga berbeda. Yang tua menganggap ini masih belum perlu. Padahal eranya sekarang ini memang era teknologi. Era pemanfaatan digital. Dan itu memang dikuasai, memang dipegang oleh anak-anak muda. Jadi mau tidak mau memang harus kita merekrut anak-anak muda sebanyak-banyaknya. Ia mengajak generasi muda LDII di seluruh Indonesia untuk berkreasi dalam industri kreatif dengan bergabung di Lines. Sekaligus meningkatkan potensi diri di bidang kehumasan, jurnalistik, dan media sosial. Lens Indonesia berperlalu tidak terperlalu. Terima kasih telah menonton!